lahir di bulan suruh yang kedua adalah bulan sapar yang ketiga lahir di bulan mulut lahir di bulan bakdo mulut yang kelima lahir di bulan jumatil awal lahir di bulan jumatil akhir ini bulan ke enam ketujuh yaitu bulan rejep kedelapan itu bulan ruah lahir di bulan poso, puasa lahir di bulan jawal lahir di bulan dul kaitah yang kedua belas adalah lahir di bulan besar Assalamualaikum Salam Rahayu untuk kita semua untuk sobat SAC dimanapun berada jumpa lagi dalam bahasan tentang keberuntungan hidup sobatku dimanapun berada dalam masyarakat Jawa itu dikenal adanya perhitungan untuk mengetahui tabiat seseorang berdasarkan bulan kelahiran nah disini perhitungan ini berdasarkan perhitungan bulan dalam kalender Jawa ya tentunya ada kemiripan dengan kalender Islam nah tabiat manusia berdasarkan bulan kelahiran itu mari kita bahas bersama mari kita ulas bersama yang pertama orang yang lahir di bulan surah bulan surah dalam Islam bulan muharam ia memiliki tabiat yang unik sebab apa jika dia cerdas cerdas sekali namun kalau bodoh bodoh sekali nah demikian luar biasanya pada lahir pada bulan surah nah tabiat lain yang dimiliki oleh ia adalah ia pendiam dan tenang kemudian yang kedua adalah bulan sapar kalender Islam sofar ia memiliki tabiat yang mudah tersinggung ia punya sifat terburu-buru dalam melakukan sesuatu namun kelebihannya ia tenang dalam hal-hal tertentu itu yang kedua yang ketiga lahir di bulan mulut atau Islam itu Robiul awal tabiat orang lahir di bulan mulut adalah memiliki tabiat bijaksana dan pekerja keras ini kategori orang yang rajin namun dibumbui dengan sikap yang bijak oke kemudian yang keempat adalah lahir di bulan Ba'da mulut atau Islamnya bulan Robiul akhir nah ia memiliki sifat yang tegas cekatan dan kadang membuat orang lain itu bingung nah ini orang lahir di bulan Ba'da mulut itu nyolong pedak jadi ia penuh dengan tanda tanya bagi orang lain oke itu yang keempat kemudian yang kelima lahir bulan Jumadil awal atau istilah lainnya Jumadil Ula lahir bulan ini ia tabiatnya percaya diri yang tinggi dia telaten namun ia sedikit bodoh kadang kurang menunjukkan kecerdasannya oke selanjutnya di bulan lahir di bulan Jumadil akhir ini bulan ke-6 dalam Islam juga Jumadil akhir istilahnya disini ia memiliki karakter atau tabiat yang cerdas pemberani dan tingkah lakunya halus nah ini cerdas pemberani tapi halus tidak kasar oke kemudian di bulan ketujuh yaitu bulan rejep atau bulan rojep ia memiliki tabiat tidak sombong nah tidak ada keangkuhan dan ia memiliki kepandean atau ilmu yang tinggi nah dia seperti ilmu padi tenang tidak sombong merunduk tapi berisi ilmunya tinggi oke kemudian yang kedelapan itu bulan ruah tabiatnya adalah ia memiliki tabiat bijaksana tepat janji namun ia pendiam ia tenang ini lahir di bulan ruah atau islamnya itu syakban oke yang kedelapan kemudian yang kesembilan lahir di bulan poso puasa atau bulan ramadhan nah orang lahir di bulan ini sederhana tapi makna ia baik hati tenang dan pendiam tidak banyak mulut tidak banyak bicara oke kemudian yang kesepuluh lahir di bulan syawal hanya satu kata orang yang lahir di bulan syawal tabiatnya adalah teguh pada pendirian kuat sekali pendirian kemudian yang ke sebelas lahir di bulan dul kaidah dul kaidah ia memiliki tabiat baik dalam perkataan maupun perbuatan jadi apa yang dikatakan itu sesuai dengan yang ia lakukan oke terakhir yang ke dua belas adalah lahir di bulan besar kalender islam bulan dul hijah bulan besar itu sebagian mengatakan bulan aji kalau dul koidah atau yang sebelas tadi ada yang mengatakan bulan apit bagaimana tabiatnya ia memiliki tabiat kadang baik kadang buruk ia sering terjadi ketidak stabilan ya jadi kalau lagi mood itu baik lagi kurang mood buruk jadi penuh menjadi tanda tanya orang lain nah demikian sobat SAC dimanukum berada kesempatan ini yang bisa saya sampaikan yakin atau tidak percaya atau tidak sekali lagi saya kembalikan kepada pemirsa yang bijaksana ini ini adalah ilmu simpanan para leluhur kita yang dulu juga mendapatkannya lewat proses yang panjang kita istilahnya hanya membuka gudang siapa tahu berguna bagi kita demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum salam rahayu untuk kita semua terima 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 kasih.